Hai ini juga lucu nih saya tadi menyimak cerama dari kaya Haji Yusuf Mubarok ya jadi kaya jenis Mubarok itu memberikan reaction kepada kaya Haji Idrus Romli jadi kaya disromli itu isi yang aduh ya Allah sebetulnya enggak perlu kaya Haji Yusuf Mubarok yang berbicara seperti mestinya kita kita inilah yang muda-muda ini untuk bicara bahwa tidak sepatutnya seorang yang memiliki label besar seperti dus Idrus orang yang dianggap sebagai orang besar seperti kaya Haji Drus Romli berbicara seperti itu terserah orang mau percaya atau tidak tentang mikros sampai 70 kali itu mau sampai ratusan kali ya terserah lah ya yang yang percaya silakan lah ya itu itu hak anda untuk percaya atau tidak asalkan anda itu berdasar atau tidak gitu aja sih tapi kemudian ketika ada ungkapan Gus Idrus seperti ini biasanya orang yang begitu seperti Wahabi terpengaruh oleh Wahabi dan kemudian halal semacam lah jadi kita itu tidak boleh melakukan semacam kritik tidak boleh melakukan atau mengajukan pendapat tidak boleh mau apa namanya jadi kalau sampai begitu rendah peradaban kita itu jadi disiakan orang mau dari mana kek berpendapat itu kita presiasi apalagi dilandasi oleh argumentasi mau itu dari kalangan pesantren kek bukan kalangan pesantren kek dari Gus kek atau Alhamdulillah alamin punya semuanya loh bukan hanya milik mereka yang ada di pesantren bukan hanya milik mereka yang punya pesantren kan punya semuanya tinggal orang itu berbicara atas ilmu atau tidak ya kita bisa berdialog gitu loh orang mau tidak percaya bahwa ini mikros 70 kali sehari dikatakan wahabi katanya Masya Allah saya jengkelnya disitu sih Kenapa karena Gus Idrus itu adalah seorang yang dianggap sebagai ulama gitu loh beliau alim lah beliau orang alim lah ya jangan tanya kilmuan saya nggak ada apa-apanya sama beliau tapi nggak bicara itu tapi ini kita bicara konstruksi berpikir gitu loh mau sampai kapan anak-anak muda ini digembus sebegitu mau sampai kapan Pak hai 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 hai